Hampir 70 persen peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Tarakan disebabkan oleh korsleting listrik, di mana hal tersebut dipengaruhi sejumlah faktor. Kasih Ops PMK Tarakan Irwan mengatakan, kebanyakan korsleting listrik yang menjadi penyebab kebakaran disebabkan adanya penggunaan dayak berlebih atau tidak sesuai dengan kemampuan. Selain itu penggunaan kabel listrik yang tidak SNI juga bisa menjadi penyebab kebakaran. Hingga Oktober tahun ini, pemadam kebakaran Tarakan sudah melakukan penanganan peristiwa kebakaran sebanyak 27 kali, di mana jumlah tersebut dirinya nilai menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pihaknya juga selalu memberikan edukasi kepada masyarakat agar ketika meninggalkan rumah untuk memastikan peralatan listrik sudah dimatikan, serta memastikan kompor ataupun hal-hal lain yang dapat memicu terjadinya kebakaran sudah aman. Tingkat kebakaran untuk di Kota Tarakan untuk tahun ini sedikit menurun, Alhamdulillah. Ya, menurut data kami 75 persen kebakaran dipicu oleh arus pendek korsleting listrik. Nah, ini bisa jadi beban yang berlebihan atau penggunaan peralatan listrik yang tidak standar.